Lembah Selaksa Bunga Jilid II Ban Hwa Apang kami telah berdiri selama puluhan tahun, pendirinya adalah Mendiang Siangkoan Lociampual, setelah beliau meninggal perkumpulan dipimpin Pangcu Siangkoan Leng sejak belasan tahun yang lalu. Perkumpulan kami mempunyai anak buah sebanyak 50 orang lebih yang tinggal di lembah ini bersama anak istri mereka. Pangcu belum pernah beristeri, maka kini memilihmu, sungguh merupakan keberuntungan besar bagimu, Nona. Nah, sekarang giliranmu untuk memperkenalkan diri, Sianglan sejak tadi harus menekan perasaan marahnya. Belum pernah ia memaksa diri bersikap lemah dan lembut terhadap orang yang dibencinya. Dengan hati mulai panas lagi ia memperkenalkan dirinya. Katakan kepada ketua kalian bahwa aku bernama N.Y.O. Sianglan dan di dunia Kang O mereka menyebut aku H.W. Etian Moli. Telah banyak sekali penjahat yang mampus di ujung pedangku. Katakan agar dia membebaskan aku dan mengembalikan pedangku kalau dia tidak ingin mampus pula di tanganku. Lima orang wanita itu terbelalak dan terkejut. Seorang dari mereka lalu lari keluar dari kamar untuk melapor kepada ketuanya. Tentu saja mereka terkejut dan merasa ngeri karena nama julukan H.W. Etian Moli telah terkenal sebagai iblis bertina terbang yang amat ganas dan liar. Tak lama kemudian masuklah ketua ban H.W. Apang yang namanya Siang Kuan Leng itu. Begitu dia memasuki kamar itu, dia memberi isyarat kepada oara wanita tadi untuk meninggalkan kamar. Dengan wajah berseri dan macu bersinar-sinar dia duduk di tepi pembaringan dan menatap wajah Siang Lan yang kini tampak semakin cantik jelita dan tersenyum lebar. Aih, kitanya engkau yang berjuluk H.W. Etian Moli itu, Nona. Bagus, bagus. Makin mantap lagi hatiku untuk memperisterimu, karena kita berdua suami istri tentu akan menjagoi dunia Kang O dan membuat ban H.W. Apang menjadi semakin besar kini Siang Lan tak mampu menahan kemarahannya. Ia merontas sambil memaki. Jahanam Siang Kuan Leng. Lepaskan aku dan ingin ku lihat sampai di mana kehebatan tombakmu. Hayo, kalau engkau memang laki-laki, kita bertanding sampai napas terakhir. Siang Kuan Leng terkejut melihat betapa kaki tangan gadis itu mulai bergerak-gerak. Tahulah dia bahwa pengaruh totokannya mulai memudar dan kalau gadis itu pulih kembali tenaganya, bukan tidak mungkin ia akan mampu merenggut putus tali pengikat kaki tangannya. Maka cepat dia menghampiri dan tiga kali jari tangannya bergerak menotok kedua punda dan punggung Siang Lan, membuat gadis itu tidak dapat lagi menggerakkan kaki tangannya. Jahanam. Laki-laki pengecut Siang Lan memaki-maki dengan tidak berdaya. Hahaha, tunggu sampai besok, sayangku. Besok engkau tentu akan menyanyikan lagu lain kalau sudah menjadi istriku, kata Siang Kuan Leng sambil meninggalkan kamar itu. Gadis itu menjerit-jerit dengan makiannya dan baru berhenti setelah lima orang wanita itu memasuki kamar lagi. Siang Lan dapat mengetahui dari pandang mati mereka bahwa lima orang wanita itu menaruh hati. Kasihan kepadanya, namun mereka merasa ngeri dan takut akan hukuman ketua mereka, maka mereka pun hanya berusaha untuk menghibur dan menyenangkan hati gadis tawanan itu. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali semua anak buah ban HW Apang sudah bekerja dan sibuk menyambut pesta pernikahan yang akan dilaksanakan besok lusa atau tiga hari setelah Siang Lan ditawan. Siang Kuan Leng yang cukup cerdik tidak mau mengunjungi kamar di mana Siang Lan berada karena dia tidak ingin calon istrinya itu terganggu. Hanya kadang-kadang saja dia memeriksa apakah gadis itu masih belum membahayakan dan masih dalam keadaan terbelenggu. Karena dia tidak ingin kesehatan calon istrinya terganggu, maka dia tidak lagi memperpanjang tubuh Siang Lan dalam keadaan tertotok. Dia hanya menggunakan pengikat kaki dan tangan gadis itu yang teramatulat dan kuat yang mengikat kedua pergelangan tangan Siang Lan. Ada pun kedua kakinya terbelenggu rantai baja yang tebal dengan gelang baja longgar mengikat kedua pergelangan kakinya. Biarpun gadis itu memiliki sin kang, tenaga sakti, yang amat kuat, namun kiranya akan sulit baginya untuk dapat melepaskan diri dari belenggu-belenggu ini. Akan tetapi karena belenggu itu panjang, diikatkan pada baja di luar tembok kamar sehingga kuat sekali, Siang Lan kini dapat duduk, berdiri atau rebah di atas pembah ringan. Tubuhnya masih agak lemah karena pengaruh totokan yang terlalu lama pada malam hari tadi. Gadis itu tidak mengamuk lagi, melainkan bersabar menyimpan tenaga dan menanti datangnya kesempatan untuk dapat membebaskan diri. Ban Hawe Apang menyebar undangan, akan tetapi karena pesta pernikahan itu dilakukan mendadak, Hanya ada waktu tiga hari, tentu saja mereka hanya dapat mengundang orang-orang yang tinggal tidak amat jauh dari Ban Hawe Apang. Pada hari yang kedua, tempat itu telah dihias dan semua anggauta Ban Hawe Apang tampak bergembira. Seng Ketua sendiri, Siang Koan Leng, sibuk di ruangan khusus di mana dia membuat ramuan obat dari berbagai macam bunga. Dia memang ahli membuat obat dari bunga-bunga itu. Demikian banyaknya bunga tumbuh di lembah itu dan dia sudah mempelajari khasiat setiap macam bunga. Ada bunga yang dapat menyembuhkan luka beracun, ada yang dapat mencuci darah, ada yang menguatkan tubuh, melawan bermacam penyakit. Ada pula bunga yang mengandung racun mematikan, ada yang dapat membius, bahkan ada yang dapat diramu menjadi semacam obat perangsang yang amat kuat. Ruangan ini merupakan kamar pribadi dan tidak ada orang lain diperbolehkan masuk kecuali seizin Siang Koan Leng. Pada siang hari itu, Siang Koan Leng sibuk membuat ramuan dan dia menutup daun pintu dan jendela kamar itu agar kegiatannya jangan terganggu orang lain. Dia membuat ramuan obat-obatan dan di antara lain dia meramu obat perangsang yang amat kuat. Siang Koan Leng sudah memperhitungkan bahwa tidak akan mudah menundukkan seorang gadis seperti Hwe Etian Moli agar menyerahkan diri secara sukarlah kepadanya. Maka dia hendak menggunakan obat itu agar gadis itu mau menyerah tanpa paksaan dan sekali menyerah, gadis itu tentu akan menjadi istrinya yang boleh diandalkan memperkuat kedudukannya. Saking senangnya membayangkan penyerahan diri Hwe Etian Moli secara sukarlah kepadanya, Siang Koan Leng meramu obat sambil tersenyum-senyum. Setelah selesai membuat beberapa ramuan bunga kering itu menjadi bubuk halus, dia memasukkan bubukan obat itu ke dalam sebuah kantung kain kecil lalu mengantunginya. Tiba-tiba ada angin bertiup di barungi suara lembut. Leng T, adik Leng Siang Koan Leng terkejut sekali dan begitu membalikan tubuhnya, dia melihat daun jendela sudah terbuka dan di depannya telah berdiri seorang laki-laki bertubuh sedang, wajahnya tampan lembut namun rambutnya telah hampir putih seluruhnya sehingga sukar ditaksir berapa usianya. Pakainya juga sederhana, berwarna kuning. Laki-laki itu berdiri memandang kepadanya sambil tersenyum lembut dan matanya yang tajam itu memiliki pandangan yang menembus. Melihat siapa yang datang, Siang Koan Leng tidak menjadi heran lagi. Bagi orang ini, tidak ada tempat yang tidak dapat dimasukinya, pikirnya dan dia berseru dengan gembira. Leng K, kakak Leng K, dua orang laki-laki itu saling mendekati dan laki-laki yang baru datang itu menaruh kedua tangan di atas pundak Siang Koan Leng. Leng K, sudah bertahun-tahun engkau menghilang, kemana saja kah engkau aku merantau ke barat, Leng T dan baru sekarang kembali ke timur. Baru sekarang aku datang dan begitu memasuki lembah selaksa bunga aku disambut suasana pesta yang meriah. Mendengar bahwa engkau besok pagi akan menikah, aku hampir tidak percaya dan langsung saja mencarimu ke kamar ini. Leng T, benar-benarkah engkau hendak menikah benar, Leng K, mari kita duduk di ruangan dalam. Pertemuan mengembirakan ini harus kita rayakan. Ah, betapa bahagianya hatiku bahwa engkau datang pada saat aku akan merayakan pernikahanku, Leng K kata Siang Koan Leng gembira. Mereka keluar dari kamar itu lalu duduk menghadapi hidangan dan arak di ruangan dalam di mana mereka bercakap-cakap dengan gembira sekali karena kakak dan adik ini sudah saling berpisah selama hampir 20 tahun. Laki-laki itu berusia sekitar 42 tahun dan bernama Siabun Leng. Ketika dia berusia 5 tahun, ayahnya meninggal dunia dan ibunya yang menjadi janda diperistri oleh Siang Koan Kok, ketua Ban Huapang yang juga sudah menduda dan mempunyai putra Siang Koan Leng. Jadi, hubungan antara Siabun Leng dan Siang Koan Leng sebetulnya jauh, tidak ada hubungan keluarga. Mereka hanya saudara tiri berlainan ayah ibu. Akan tetapi karena sejak berusia 5 tahun Siabun Leng ikut ibunya yang menjadi istri ketua Ban Huapang, maka dia tumbuh besar di lembah selaksa bunga itu. Mereka berdua belajar ilmu silat dari mendiang Siang Koan Kok, akan tetapi ternyata Siabun Leng memiliki bakat yang jauh lebih baik sehingga dalam ilmu silat, dia selalu menjadi contoh dan pembimbing adik dirinya. Ketika Siang Koan Kok meninggal, yang menggantikannya menjadi ketua Ban Huapang adalah Siang Koan Leng sebagai putra kandung. Biarpun Siabun Leng jauh lebih lihai ilmu silatnya, namun dia yang ketika itu berusia 20 tahun menganjurkan adik dirinya menjadi ketua. Dia sendiri tidak senang menjadi ketua. Dia lebih senang memperdalam ilmu silat dan sastra, bahkan beberapa tahun sesudah adik dirinya itu menggantikan ayah dirinya menjadi ketua Ban Huapang. Siabun Leng meninggalkan lembah selaksa bunga dan melakukan perantauan sampai bertahun-tahun dan baru sekarang dia muncul, bertemu lagi dengan adik dirinya setelah mereka berdua berusia lebih dari 40 tahun. Selama makan minum, Siabun Liyong tidak bicara, agaknya dia tidak ingin mengganggu adiknya yang bergembira menyambut kedatangannya. Akan tetapi setelah mereka selesai makan minum, mereka duduk di ruangan depan yang hawanya lebih sejuk dan Siabun Liyong bertanya, Leng Teh, ketika aku datang, di sini sedang dihias untuk menyambut pesta pernikahanmu besok. Leng Teh, gadis manakah yang telah membuat engkau mengambil keputusan untuk menikah, padahal sejak dulu engkau bilang bahwa engkau tidak akan mengikat diri dengan pernikahan? Ah, Liyong Keh, sekali ini aku benar-benar terpesona dan tergila-gila melihat calon istriku. Dan ia itu adalah seorang gadis kengau yang amat terkenal dengan julukan HW Etian Moli, lihai dan cantik jelita, Moli Siabun Liyong mengerutkan alisnya mendengar adiknya akan menikah dengan seorang wanita yang berjuluk Moli, Iblis Betina. Karena selama ini dia merantau dan tinggal di barat, di daerah pegunungan Himalaya, maka tentu saja dia tidak mengenal julukan HW Etian Moli itu. Ia memang seorang tokoh perselatan yang liar dan ganas, juga lihai sekali, Liyong Keh. Maka aku mengambil keputusan untuk menjadikannya istriku agar aku dapat membimbing ia meninggalkan keganasannya, Siabun Liyong mengangguk-angguk. Hem, niatmu itu tidak buruk. Akan tetapi dasar perjodohan harus ada cinta kasih kedua pihak. Apa engkau mencintanya wah, aku tergila-gila padanya, Liyong Keh. Aku sungguh telah jatuh cinta begitu aku bertemu dengannya, kata siang keanleng gembira. Kakaknya mengamati wajahnya yang tidak dapat dibilang menarik itu. Bagus kalau engkau begitu mencintanya. Akan tetapi bagaimana dengan gadis itu? Apakah ia juga mencintamu ditanya begini, siang keanleng tak mampu menjawab. Di dalam hatinya dia merasa bingung. Sejak dulu dia amat takut terhadap kakaknya ini yang selalu penyabar, mengalah, namun yang segala-galanya. Melebih dirinya. Justru karena kelembutan dan kebaikan hati siyaibun Liyong itulah yang membuat dia selalu tunduk dan menurut. Aku, aku belum tahu, Liyongku. Maklumlah, wanita biasanya malu-malu untuk mengaku cinta. Akan tetapi aku sedang memujuknya dan agaknya ia tidak menolak ketika aku lamar untuk menjadi istriku. Hem, calon istrimu itu gadis dari manakah dan di mana ia tinggal siang keanleng semakin bingung. Dia merasa yakin benar bahwa kalau kakaknya yang selalu menuntut kebenaran ini tahu bahwa calon istrinya adalah gadis yang ditawanya dan dia hendak memaksanya menjadi istrinya, tentu kakaknya akan marah sekali dan jelas akan melarangnya. Dia sudah tergila-gila kepada Hwe Etian Moli dan tidak ingin dihalangi pernikahannya dengan gadis itu. Dia harus menggunakan akal karena tidak mungkin dia dapat menggunakan kekerasan terhadap kakaknya untuk mencapai niatnya. Dia tahu bahwa selain dia tidak akan mampu mengalahkan si Aibun Liyong, juga sebagian anggauta Ban Hwe Apang terutama yang sudah lama, tentu tidak mau membelanya untuk mengeroyok si Aibun Liyong yang disegani dan dihormati semua anggautanya. Liyong Kho, Hwe Etian Moli adalah seorang gadis kengol yang sudah tidak berkeluarga dan bertempat tinggal tetap. Sejak kami bertemu, ia tidak meninggalkan tempat kita ini, ah, dia sudah berada di sini. Aku ingin melihat calon adik iparku, Leng Tekata Si Aibun Liyong dengan wajah berseri gembira dan agak kemerahan karena dia telah minum agak terlalu banyak arak. Sudah beberapa tahun ini dia jarang minum arak sampai demikian banyaknya sehingga dia kini terpengaruh dan agak mabok. Siang Kho An Leng terkejut sekali. Ah, Liyong Kho, mana mungkin engkau dapat menemuinya sekarang? Ia tentu malu sekali dan memang seorang calon membelai wanita tidak boleh menemui seorang pria sebelum menikah, bahkan aku sendiri tidak berani menemuinya. Ia tentu akan merasa terhina, dan ia galak sekali, Liyong Kho. Bersabarlah sampai kami menikah besok. Sekarang karena aku merasa rindu sekali padamu, mari kita minum sepuasnya sambil berbincang-bincang. Engkau harus menceritakan semua pengalamanmu selama merantau karena alasan yang dikemukakan adiknya itu masuk akal. Si Aibun Liyong tidak mau mendesak lagi untuk bertemu dengan HW Etian Moli. Leng T, dalam perjalananku ke sini, aku mendengar kabar-kabar yang tidak begitu menyenangkan tentang Ban HW Apang kita. Ada yang mengabarkan bahwa kini Ban HW Apang merupakan perkumpulan yang ditakuti orang, anggautannya banyak yang bertindak kasar dan kejam terhadap rakyat. Bahkan kabarnya Ban HW Apang suka memeras para pedagang di kota-kota sekitar sini. Benarkah engkau melakukan hal yang tidak patut itu, Leng T, itu hanya kabar bohong, disebarkan orang-orang yang tidak suka kepada perkumpulan kita, Liyong Ko. Kami memang menerima sumbangan, namun itu diberi secara sukarlah oleh para pedagang yang merasa keamanannya terlindung oleh Ban HW Apang. Kalau kami bersikap tegas dan keras, itu pun hanya terhadap para penjahat yang mengganggu rakyat hem, mudah-mudahan keteranganmu benar. Biarlah, soal calon istrimu itu, biar kutemui besok. Kalau memang ia dengan sukarlah mau menjadi istrimu, aku pun tidak akan menghalangimu. Akan tetapi, aku melarang keras kalau engkau menggunakan kekerasan dan paksaan, ah, tentu saja tidak, Liyong Ko. Mari, mari minum lagi, Liyong Ko ah, sudah terlalu banyak aku minum, adikku Liyong Ko. Tanpa doa restumu sebagai pengganti orang tua kita, aku tidak akan merasa tenang dan bahagia. Marilah minum, Liyong Ko, demi mendoakan kebahagiaanku bersama calon istriku. Marilah, Liyong Ko sampai malam mereka bercakap-cakap membicarakan masa lalu dan pengalaman masing-masing sejak mereka berpisah sebagai pemuda dan kini mereka sudah sama-sama berusia 40 tahunan. Mereka bercakap-cakap dengan gembira dan minum arak. Siang Koan Leng yang memang setiap hari suka minum banyak arak, tentu saja lebih kuat dalam hal minuman ini dibandingkan kakaknya yang sudah bertahun-tahun tidak pernah minum arak. Akhirnya, Siang Boon Liyong yang ikut bergembira menghadapi pernikahan adiknya sehingga tidak tega menolak ajakan Siang Koan Leng untuk minum arak tanpa ukuran lagi, meletakkan kepalanya berbantal. Lengan di atas meja dalam keadaan tidak sadar karena mabok berat. Sambil tertawa-tawa Siang Koan Leng membantu dan memapah kakaknya keluar dari ruangan itu. Hahaha, Liyong Ko, engkau sudah tidak kuat minum lagi. Haha, marilah, mari beristirahat, engkau harus membantuku, Liyong Ko. Hahaha, Siang Koan Leng yang hanya setengah mabok tertawa-tawa gembira. Dia ingin menyenangkan hati kakaknya agar kakaknya itu tidak menghalangi pernikahannya, melainkan membantunya. Malam telah larut, bahkan setelah tengah malam, gedung tempat tinggal Siang Koan Leng telah menjadi sepi. Semua anggau taban HW Apang yang sehari penuh tadi bekerja menghias seluruh perkampungan mereka untuk mempersiapkan perayaan pernikahan ketua mereka, kini sudah tidur melepaskan lelah. Siang Lan melihat betapa lima orang wanita yang menjaganya sudah tidur pulas di atas lantai. Ia sejak tadi berusaha untuk melepaskan tali yang mengikat pergelangan tangannya, namun tidak berhasil. Tali itu terlampau kuat, agak lentur sehingga tidak dapat putus. Juga rantai baja pada kakinya amat kuat. Kini ia duduk bersilah di atas pembaringan untuk menghimpun tenaga. Ia pikir bahwa untuk melaksanakan upacara pernikahan besok, mau tidak mau Siang Koan Leng pasti akan melepaskan ikatan kaki tangannya. Tidak mungkin ia harus melakukan upacara pernikahan dalam keadaan terbelenggu disaksikan para tamu. Nah, kesempatan itu, walaupun sedikit dan di sana akan terdapat banyak kaki tangan Siang Koan Leng, akan ia pergunakan untuk mengamuk dan membebaskan diri. Untuk itu ia membutuhkan banyak tenaga murni, maka malam ini ia duduk melakukan siulian, samadhi, menghimpun tenaga. Lewat tengah malam, suasananya menjadi semakin sepi. Siang Lan yang tenggelam ke dalam samadhi menjadi peka sekali. Ia bahkan dapat mendengar dengkur yang datang dari kamar-kamar sebelah, bahkan pernapasan halus dari lima orang wanita pelayan di lantai itu pun terdengar dengan jelas olehnya. Tiba-tiba, pada waktu jauh lewat tengah malam, pendengarannya menangkap gerakan yang tidak wajar itu di luar kamar itu. Ia membuka sepasang matanya dan melihat betapa lilin yang tadi bernyala di sudut kamar telah padam. Juga lampu kecil di atas meja berkedap-kedip, apinya bergoyang. Kemudian ada angin bertiup dan api lampu itu pun padam, membuat ruangan itu menjadi remang-remang karena hanya mendapat sedikit sinar dari lampu yang berada di luar. Sinar itu memasuki kamar lewat daun jendela yang telah terbuka. Sesosok bayangan dalam cuaca remang-remang itu berkelebat mendekati pembaringan. Siang Lan cepat mengerahkan tenaga dan menggerakkan kedua tangannya yang terikat untuk menyerang bayangan yang mendekatinya itu. Wut pukulan gadis itu dahsyat sekali karena ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk membunuh bayangan yang ia yakin. Tentulah siang kean leng yang berniat buruk terhadap dirinya. Plak. Plak dua pukulannya itu tertangkis dan siang Lan merasa betapa kedua tangannya bertemu tangan yang demikian lemas dan lunak sehingga menyerap semua tenaga pukulannya. Ia terkejut sekali akan tetapi tiba-tiba dengan cepat sekali ada tangan yang menotoknya. Seketika ia terkulai lemas, tak mampu bergerak menggunakan kekuatan tenaga Sinkeng lagi, bahkan tidak mampu mengeluarkan suara. Demikian hebatnya totokan itu, membuat ia terheran-heran. Tubuhnya tidak terasa nyeri, juga tidak lumpuh, akan tetapi anehnya ia tidak mampu menggunakan tenaganya.